Inavis Pores Blitar langsung menggelar olah tepat kejadian perkara di Desa Selorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar atas meninggalnya Rianto 53 tahun warga Desa Sumber Agung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Kuli bangunan ini meninggal dunia setelah dipukul balok kayu oleh pandi warga Desa Selorok. Warga yang melihat langsung berusaha mengamankan pandi dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Naas bagi Rianto, ia tewas akibat banyaknya darah yang keluar dari kepalanya. Kejadian bermula saat Rianto yang bekerja di rumah kakak pelaku. Saat itu korban sedang mencari kunci motornya yang hilang. Korban mendatangi rumah pelaku yang berjarak 5 meter. Karena tersinggung, pelaku langsung melayangkan balok kayu ke kepala korban dan langsung tertapar. Saat korban memarkir kendaraannya dan mulai bekerja, melihat kunci motornya itu tidak ada. Mungkin dia menanyakan kepada pelaku apa melihat kunci motornya. Nah, pelaku mungkin merasa tersinggung, dibuduh atau bagaimana. Alginya terjadi kecekcok dan kemudian pelaku ini memukul korban menggunakan balok air. Dan atau mungkin permasalah dendam lama? Tidak ada. Korban meninggal? Jadi untuk korban dibawa ke rumah sakit masih kondisi sadar. Jadi kemudian saat dilakukan perawatan di rumah sakit, akhirnya korban meninggal dunia. Kini pelaku diamankan di Mapores Blitar untuk dimintai keterangan. Sementara jenazah korban ada di ruang jenazah RSUD Ngundi Waluyo Kabupaten Blitar untuk diviso. Polisi masih mendalami kasus ini dengan meminta keterangan beberapa saksi. Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV